Dalam kualifikasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik penting untuk menghadirkan ahli-ahli yang kemudian punya kapasitas, punya kapabilitas untuk menjelaskan duduk perkara ya, agar di dalam proses penentuan putusan Majelis Kehormatan MK nanti, itu betul-betul runut, sistematis, dan punya landasan yang memadai di dalam memutus perkara ini. Karena Mas Wandi, kepercayaan, pulih tidaknya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi itu sangat bergantung dari putusan MK-MK ini. Kita sama-sama paham gitu ya, pasca putusan 90 itu dibacakan, begitu banyak komentar-komentar miring, memojokkan MK, dan lain sebagainya berkaitan dengan keberadaan Hakim Anwar Usman. Makanya kami juga di KALS itu memfokuskan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, Hakim Anwar Usman. Jadi penting agar Majelis Kehormatan MK juga mempertimbangkan semua hal termasuk kehadiran ahli di dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.